Tunggu restu Bukartini, respon positif Jihan gadis cantik mirip Lesti Kejora saat hendak dijodohkan dengan Pegi Setiawan. Terkuat awal mula perjodohan Pegi Setiawan dengan gadis cantik bernama Jihan. Perjodohan tersebut ternyata bermula dari nazar ayah Jihan, Choki Mahesa. Di media sosial TikToknya, pada bulan Juni, Choki Mahesa menyebut jika Pegi Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, maka di hari kebebasanmu aku akan mencarimu untuk ku jadikan menantu. Insya Allah kamu anak yang baik, tulis Choki Mahesa. Lalu melalui sidang praperadilan di pengadilan negeri Bandung, Hakim Eman Sulaiman memutuskan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon tidak sah. Pegi Setiawan akhirnya dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jabar setelah sebelumnya ditahan selama 49 hari. Bukan isapan jempol belaka, Choki Mahesa memenuni nazarnya. Ia mempertemukan Jihan dengan Pegi Setiawan di sebuah tempat makan. Di pertemuan itu, Choki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Pegi Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Terpenting, pemuda asal desa kepompongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu. Sehingga, Pegi dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Kalau untuk masalah perjodohan segala macem nanti ketemu ketika Pegi lihat sendirilah ya, kata Choki dikutip dari Comal TV yang tayang pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Intinya kita ketemu bersilaturahmi segala macem. Bahkan saya udah bilang terserah mau ketemu di mana tinggal tentuin aja tempatnya nanti saya langsung merapat. Sambung Choki. Choki tidak main-main mengenai tawaran perjodohan tersebut. Bahkan, Choki telah berkomunikasi dengan kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM dan warga Cirebon, ferianto terkait tawaran perjodohan itu. Saya sudah hubungi Pak Tony, direspon sebaik. Nanti mau dibicarakan dulu sama ibunya Pegi, kata Choki. Tetapi, Tony RM belum memberi kabar lagi kepada Choki mengenai jawaban dari ibunda Pegi Setiawan. Pasalnya, Pegi bersama kuasa hukumnya lagi memiliki agenda segambreng untuk memenuhi undangan stasiun televisi terkait kasus Vina Cirebon. Jika penawaran Choki disambut baik, rencananya pertemuan antar kedua keluarga berlangsung di Jakarta Utara. Jadi sebenarnya ketemuannya bukan di Cirebon, ketemuannya sebenarnya di Jakarta. Karena sayakan di Jakarta, katanya.